Memang tidak perlu diragukan lagi. Nah ternyata Raisa punya caranya sendiri nih agar dapat bernyanyi dengan maksimal. Apa ya kira-kira? Nyanyinya nyanyi maksimal. Setiap penyanyi tentu memiliki cara tersendiri agar terlihat sempurna ketika membawakan lagu. Contohnya saja seperti Raisa yang pintar mengambil langkah untuk menutupi kekurangannya saat tampil di atas panggung. Lalu sebenarnya hal apa saja yang biasanya dilakukan wanita kelahiran 6 Juni 1990 itu untuk menjaga profesionalitasnya? Let's check this out ya! Sebenarnya sih saya kalau misalnya main akustik kan otomatis tenaga yang dipakai nggak sebesar kalau misalnya lagi main full band gitu ya. Karena emang frekuensinya juga lebih rendah gitu. Jadi gainnya juga semuanya lebih kecil gitu. Jadi saya merasa nyaman aja nyanyi sambil duduk. Cuma kalau misalnya saya lagi ngeband full saya nggak mungkin sambil duduk sih. Karena pasti tenaganya nggak keluar gitu. Cuma apa ya mungkin dari posturnya aja. Kalau posturnya tegak saya rasa kan diafrahma di sini jadinya ya masih aman-aman aja sih. Pokoknya kalau saya ngeliatnya kalau misalnya nyanyi ya pasti dari posturnya sih kalau gitu. Sebenarnya kalau misalnya saya lagi duduk terus saya nggak rasa lemes banget ya pastinya kan berdiri sih. Atau nggak kalau misalnya lagi harus ngambil nada yang tinggi banget terus saya rasa mungkin agak lemes saya berdiri pasti gitu. Nggak tau kebantu aja. Ya mungkin oh kalau misalnya gitu ya bisa saya ngasih mic ke penonton kayak gitu itu juga salah satu trik yang bagus untuk digunakan buat ngehemat-hemat energi gitu. Itu bisa juga. Cuma ya sih itu bisa juga. Cuma ya biasanya sih di tengah-tengah lagu aja. Maksudnya di antara lagu kalau misalnya lagi capek yaudah diem dulu, ngobrol dulu kayak gitu-gitu. Ya dihemat-hemat lagi. Biasanya kan kita sendiri yang ngerasain jadi pasti kalau misalnya rasanya oh bakalan capek nih bentar lagi. Eh maksudnya kayak gini bakalan capek nih yaudah di lagu ini lebih tenang kayak gitu. Atau nggak dari song list juga pilihan lagunya yang ngubil-ngubil terus setelan. Terus ngobit lagi setelan. Oh Raisa capek ya baru pulang kerja ya. Sini tur dulu. Kan ada video. Wakti warain lagi. Oh iya kan ada video yang kayak gitu. Emang ada gitu kan. Ya kalau Raisa sih seneng kayak pengen cepet-cepet di peluk kalau kamu sih. Kabur Raisanya. Tapi itu Raisa cara menyesati kalau dia nyanyi. Ya emang sih kadang-kadang yang jadi problem itu kalau pernafasan atau suara-suara jadinya pura-puranya nyanyi gitu. Tapi kalau aku yang nggak bisa pikir itu kalau misalnya nyanyi sambil nari ya kan. Terus interaksi juga sama penontonnya itu kayak abis gitu. Ini ada triknya jadi Ashir kemarin nggak beberin juga caranya adalah menjaga di pernafasan. Gimana cara dia setiap hari itu minimal berenang sekitar satu jam non-stop. Plus setiap bangun tidur itu langsung nyanyi pakai tontonnya pakai apa ya kayak nada-nadanya tersendiri. Nah akhirnya dia terbiasa dengan nyanyi sambil jijing kerakan gitu. Bukan jikiran apa, lompat-lompat. Supaya terlatih juga. Tapi kalau namanya penyanyi profesional udah punya trik-triknya sendiri ya. Di samping juga latihan tiap hari. Kalau saya kayaknya udah renang, udah mau bangun tidur nyanyi tetep aja ngos-ngosannya. Lo bukan penyanyi dasarnya. Oke gue.